oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman ya biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya oke langsung saja teman-teman kali ini saya mau bahas yang lagi hype lagi bener-bener viral teman-teman ya di tanggal 23 kemarin ya tapi viralnya kemarin itu terkait airdropnya dan sudah lewat teman-teman ya mungkin kalian bisa nonton di video yang mana ya yang ini ya arbitrum teman-teman saya sempat update ya sebelum dia launching di beberapa action sebesar ya seperti Bybit, MXC, Binance dan meledak saat itu teman-teman dan banyak sekali yang mengklaim airdropnya tapi disini saya gak bahas airdropnya tapi saya mau review teman-teman ya karena gini ya karena sejak klaim airdrop kemarin ya masih banyak orang yang tidak mengklaim ya dan membiarkan itu ya karena mereka yakin arbitrum ini bisa seharga ethereum ya karena teman-teman ini di layar itu teman-teman dia paling mantap untuk arbitrum ini ya dia yang paling mantap untuk saat ini beringkat keempat ya kalau di chain-nya ya sebenarnya proyek ini sudah lama teman-teman ya sudah dari 2021-an ya tapi dia hanya chain ya cuma hanya chain atau hanya network saja ya bisa dibilang seperti itu seperti IRC ya seperti TRC seperti apa lagi BSC ya dia sudah lama tapi baru saja ya melisting coin-nya ya yaitu coin ARB dan langsung mencuri perhatian ya karena langsung naik di peringkat 7 coin market cap ya dan sekali lagi ya menurut saya pribadi ya tetapi sebelumnya tetap Dior ya ini waktu yang tepat buat kalian untuk koleksi arbitrum teman-teman atau ARB coin ini dia coin ya bukan token karena dia chain sendiri dan teman-teman bisa lihat ya untuk di mall sini ya dia di jaringan ethereum ada dan di jaringan sendiri arbitrum nova dan arbitrum teman-teman ya kalian bisa cek lebih Dior lagi di website-nya di twitter juga ada tapi disini saya lebih mau membahas teman-teman bagaimana anjlok harganya ya teman-teman kenapa saya bilang ini bagus untuk kita masuk ya karena disini teman-teman dia barusan anjlok ya dan kalau kita lihat disini anjloknya itu parah sekali ya ya namanya hukum sorry apa namanya karma ICO ya karma IPO ya karma pre-sale itu semua selalu ada ya jadi biasanya selesai IPO selesai add drop dan lain-lain itu pasti semua aset pasti jatuh ya aset apapun itu teman-teman ya kalau selesai ICO IPO biasanya jatuh dan hancur berantakan ya tapi disini teman-teman berbeda dengan arbitrum ini ya menurut saya karena dia memang fundamentalnya sudah kuat sekali ya karena supply-nya disini 10 miliar kalau saya nggak salah 10 ya total supply 10 miliar dan otomatis ini chain sendiri ya dan dia lebih kencang daripada ethereum tentunya ya jauh ya oke untuk disini saya ambil yang penting-penting saja teman-teman ya karena ada yang request bang bahasa arbitrum kira-kira cocok nggak untuk jangka panjang ya ini sangat-sangat cocok malah saya prepare ya di bybit sekitar hampir 500 coin ya hanya prepare aja gitu ya mau jadi naga-naga jadi cacing-cacing tapi intinya teman-teman ya ini sangat-sangat baik karena harganya sekarang dimentok ya jadi kemarin dia sempat di harga 168 ribu ini saya kurus rupiah ya atau saya rubah dulu nih ya saya bikin kurusnya di USD dulu ya biar teman-teman lihat bentar ya oke saya bikin di USD dulu ya teman-teman bisa lihat disini nah harganya 1,25 dolar untuk saat ini ya dan ini harganya sudah anjlok ya ATH-nya kemarin di 11 ya 11 dolar waktu listing tapi untuk per USDC ya di bybit dia sempat ke 106 dolar ya waktu di open kemarin nah kira-kira seperti itu teman-teman ini di harga-harga yang pas untuk masuk ya kalau teman-teman mau coba uji ya silahkan di screenshot sekarang ya ini harganya ya silahkan di screenshot harganya berada di 1,24 dolar dan sampai ketemu kita di minggu depan atau di bulan depan teman-teman harganya sudah tidak seperti ini ya karena ada bule juga ya yang saya lihat di twitter tapi saya lupa postingannya dia terima airdrop teman-teman ya dia sudah bisa jual di harga tinggi tapi dia tidak jual ya teman-teman dia tidak jual dia malah tambah beli dia bilang saya mau tunggu turun dia beli dan dia barusan beli juga ya kira-kira seperti itu nah untuk berita terupdate ya diambil dari MB Crypto ya kita sedikit membahas disini arbitrum ya debut terkena aksi jual apa selanjutnya untuk tokennya betul saya malah lebih senang teman-teman ya karena lebih baik kita masuk ketika orang sudah menjual airdrop semua karena airdropnya itu sirkulasi token sirkulasi coin juga ya kalau mereka sudah jual semua ya saya tenang dan ini 90% teman-teman sudah menjual airdropnya semua dan sekarang yang ada di market ya kira-kira seperti itu jadi main baru inilah harga awal ya jangan lupa teman-teman ya waktu di jaman ICO juga IPO-nya Ethereum juga sama persis seperti ini ya start-nya di 0,3 ya Ethereum waktu itu dan arbitrum ini kalau nggak salah start-nya di 0,5 kalau saya nggak salah oke disini nilai ARB ya atau airdrop ini telah turun lebih dari 85% yes ini yang kita butuh ya sejak diluncurkan karena ini nggak bakalan skem teman-teman ya ini nggak bakalan skem dia turun 85% karena memang di di apa namanya semua menjual karena sudah dapat airdrop dan disini nilai RW Arbitrum telah terkumpul setelah token airdrop pada 2023 Maret ya seperti yang saya bilang tadi sudah banyak yang menjual dan harganya dumb teman-teman tapi seperti yang saya bilang tadi saya mau ambil yang penting-penting disini ya setelah hype datang penurunan ya dalam minggu-minggu menjelang token airdrop ya arbitrum menyaksikan peningkatan signifikan dalam basis penggunanya ya karena airdrop itu otomatis terhitung hold ya terhitung hold jadi otomatis naik jadi kalau airdropnya besar ya banyak sekali otomatis token itu akan naik harga teman-teman karena itu hitungan hold ya kalau sudah masuk market dengan lebih dari 400 ribu pengguna ya 400 ribu pengguna teman-teman ya yang menerima airdrop dan semua ini menjual teman-teman semua ini menjual bagaimana harganya nggak hancur ya kira-kira seperti itu jadi ini kalkulasi saya teman-teman ya airdropnya sudah terjual ya dan dia sudah turun 89% sangat-sangat baik sekali ya yang bahaya itu teman-teman semua belum menjual ya airdropnya ya teman-teman terus kalian masuk itu bahaya ya tapi kali ini tidak berbahaya karena orang sudah menjual yang dia pegang jadi kita masuk di harga yang memang betul-betul deep menurut saya tapi sekali lagi tetap dior ya oke saya mau cek ya yang bukan juga disini teman-teman untuk holdernya ya untuk holder dari arbitrum ini tiba-tiba teman-teman melesat ya dalam arti ya ini pembeli baru sekali teman-teman ya ini pembeli baru kita cek dulu untuk holdernya teman-teman ya di jaringannya sendiri di jaringan arbitscan ya jadi dia kayak BSC BSC scan ya Ethereum ETS scan ya Tron Tron scan nah karena dia jaringan sendiri juga sama seperti BRC TRC RC ya dia arbitscan ya disini nah dan disini teman-teman bisa lihat ya semua sudah menjual yang mendapat air drop sementara pemegangnya itu masih banyak ya jadi banyak yang tetap menge-hold ya ARB ini tapi sekali lagi buat teman-teman semua tetap dior ya hanya saran saja kalau mau beli ini waktu yang tepat ya daripada kalian bingung waduh masuk kemana ini untuk jangka panjang kita berbicara yang untuk jangka panjang tanpa modal banyak ya ya itu yang kita bahas beda kalau dengan token murah yang masih murah harganya atau token micin ya itu ya kita kumpul banyak ya karena harganya murah gitu loh kalau setakat atau setara dengan arbitrice ini atau arbit token atau ARB ini teman-teman karena ini harga satuan dolar ya coba deh kalian prepare 100 coin ya atau 50 coin dan biarkan itu ya karena teman-teman ini setara Ethereum dan lebih bagus dari Ethereum kira-kira seperti itu ya jadi dengan arbitrum ini Ethereum mulai pudar juga namanya ya karena ya itu Ethereum tidak pernah mengurangi gas fee-nya tetap mahal kira-kira seperti itu tapi sekali lagi tetap Dior semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati